kita bercahaya pada hari ini kiamatlah adalah sedekah yang kita keluarkan nah ini yang disebutkan yas'a nuruhum baina aidihim nah kemudian imam sufyan azhari menyebutkan riwayat dari hussein dari mujahid, dari sunada bin umayyah yang menyebutkan innakum maktubuna indallahi bi asmaikum sesungguhnya kalian itu tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama kalian jadi tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma namanya tapi ciri-cirinya lalu tempat kumpulnya duduk-duduknya ngobrol-ngobrolnya semuanya tercatat nah kemudian nah ini yang terkait dengan bahasa kita pada hari kiamat pada hari kiamat kila dikatakan ya fulan wahai fulan hadhanuruka ini cahayam wahai fulan ini cahayam lalu apa kepada yang lain ya fulan wahai fulan lanurau laga dan ini yang menakutkan ketika ada orang yang diseru pada hari kiamat dan disampaikan wahai fulan kamu gak ada cahaya tidak ada cahaya lalu beliau membaca firman wa ta'ala yas'anuruhum baina aidi'him obya'imani nah ini tergantung dari imannya maka ini kesempatan bagi kita untuk memperkuat cahaya yang akan Allah berikan kepada kita pada hari kiamat berkuat selain iman sedekah yang kita bisa lakukan nah imam ad-Dohak mengatakan bahwa tidak ada seorang pun melainkan pada hari kiamat nanti akan diberi cahaya nah tapi apa yang terjadi kata beliau tapi pada saat mendekati sirot begitu sampai di sirot cahayanya orang munafik padam cahayanya orang munafik padam masuk gelap maksud gelap ketika orang beriman lihat ada orang munafik seperti itu kan pada hari kiamat peristiwa ini kan bisa disaksikan juga oleh yang lain artinya kaum muninin munafikin ketika lewat melewati sirot melewati yang di dalam sirot atau terjemahkan dengan jembatan pada saat itu ketika ada yang lewat yang lain bisa lihat yang lain bisa lihat antar muninin bisa lihat munafikin juga bisa lihat ada yang masing-masing bisa melihat dan nanti begitu lewat ada yang cepatnya luar biasa yang orang beriman yang bertakwa yang punya amal soleh yang banyak nah tetapi ada yang berjalannya agak lambat kemudian kalau pas bicara tentang cahayanya ada yang cahayanya terangnya luar biasa lihat tadi cahayanya ada yang dari malinah sampai sun'a sampai amin abyan tapi ada yang cuma sampai di ujung kakinya ada yang cuma di ibu jarinya nah begitu kamu ini melihat orang munafikin lewat di sirot mati padang cahayanya apa yang terjadi pada orang-orang beriman orang-orang beriman takut takut kalau mereka akan mengalami seperti yang dialami oleh orang munafikin nah itulah yang tadi kita sampekan di awal bahwa ketakutan yang dialami oleh orang yang beriman salah satunya dari sekian banyak proses sebelumnya selanjutnya disini pada saat melewati sirot mereka takut jangan-jangan cahaya yang sudah ada pada diri mereka yang telah Allah berikan begitu sampai di sirot padang nah disitulah kemudian orang beriman berdoa rebbana atmimlana nurona rebbana wahai roh kami wahai Tuhan kami atmimlana nurona ya Allah sempurnakanlah untuk kami cahaya kami ya Allah sempurnakanlah untuk kami cahaya kami jadi sempurna sampai selesai sampai masuk suruh ini kan belum selesai ini kalau baru sampai sirot itu belum selesai perjalanan atau rangkaian perjalanan di hari kiamat belum selesai dari sejak dibangkitkan dari alam kubur kemudian dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana tanpa alas kaki tidak dikhitan lalu dikumpulkan di padang masyar matahari berdekatkan kemudian masing-masing berkeringat sesuai dengan amal yang pernah dilakukan kemudian ada namanya membagian amal hesap nizan terus sampai sirot belum selesai kalau sampai di sirot belum selesai ini belum tuntas karena sirot baru baru merupakan proses juga untuk sampai ke tahapan berikutnya nah minta disempurnakan kepada Allah supaya Allah menyempurnakan cahaya yang mereka miliki sampai kapan sampai nanti masuk surga kalau sudah masuk surga nah ini baru selesai nah disinilah kita bisa pahami kenapa banyak di kamar ulama yang bekerja keras di dunia ini sampai-sampai ketika mereka bekerja keras dengan amal yang mereka bisa lakukan orang merasa kasihan kok sampai sepaya itu kalau bahasa sebagai orang sekarang ya berislam ya biasa-biasalah gak usah sampai segitu-gitu amat deh ya berislam kan ya Allah kan punya sifat rahman dan rahim sayang terhadap hambanya ya gak mungkinlah memaksakan hamba di luar batas kemampuannya itu dua ukapan yang berbeda dan kadang-kadang kalimat-kalimat ini melemahkan semua kenapa mereka bekerja keras seperti itu karena mereka tahu persis bagaimana sulitnya pada hari kiamat termasuk sulitnya berada di atas sirot siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa pada hari kiamat nanti di atas sirot kita insya Allah kalau cahayanya beres hatinya terang apa gak mungkin bahwa kita ini termasuk orang yang begitu sampai di sirot padam cahayanya hati-hati kalau sudah padam ya kan yang begini orang munafikin orang munafikin dan bukan orang beriman orang beriman takutnya luar biasa melihat sehingga karena semua rakyat peristiwa ini menakutkan mereka hanya merasa bahwa istirahat yang betul-betul hakiki ya nanti pada hari kiamat pada saat sudah masuk ke surga kalau belum masuk ke surga belum belum selesai makanya Imam Ahmad ditanya matarroha ya Imam kapan itu istirahat beliau menjawab inda awwadi qadamin tadouha fil jannah yaitu ketika kamu menginjak kaki menginjakkan kaki pertama kali di surga nah itu baru sudah bisa istirahat nah kita bisa senang-senang bisa santai nah santai kan disana ini makanya kita lihat memang ini kok kayaknya kurang istirahat ibadahnya bukan cuma sholat malam ada puasa sunnah ada berdifat mengajar tolam buddhini ngaji zikir ibadah terus kapan istirahatnya kapan istirahatnya karena beliau paham betul rangkaian peristiwa ini sampai dengan si waktu karena beliau paham disitu paham semua rangkaian peristiwanya maka beliau sangat hati-hati tidak takut sampai termasuk orang yang begitu lewat sirot cahayanya pada nah inilah sebetulnya yang disebabkan orang-orang orang yang beriman yang benar-benar beriman dan kita tidak boleh merasa aman tidak boleh merasa aman karena justru yang ada mengkhawatirkan semua kita tidak ada jaminan bahwa kita sudah pernah apalagi kalau begini kita ini termasuk orang yang kalau pernah bersedekah berinfak juga ya sudah kecil kemudian jarang terus cari yang bukan yang terbaik misalnya infaknya kalau pas ada pendalangan dana dana-dana diselit ada dana yang bisa dikumpulkan diserahkan diseluruhkan tapi sudah nilainya kecil terus mikirnya panjang yang dikeluarkan juga dari bukan yang terbaik dari yang dimiliki nah yang seperti ini cahayanya seperti apa pada hari ini dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir menukil dari Imam Abduhad jadi orang beriman berdoa Ya Allah sempurnakan untuk kami cahaya nah kemudian Imam Hassan al-Basri dengan tegas langsung menyebutkan bahwa itu adalah peristiwa ketika di atas sirop atau ketika menjalani proses berjalan di atas sirop nah ini cahayanya akan berbeda-beda tergantung dari amal yang pernah dikerjakan kemudian ketika disebutkan yas'anuruhum cahayanya muncul dari mana depan dan sebelah kanannya kan begitu ayatnya yas'anuruhum bayna aidihim wabi aymanihim nah ini terkait juga dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat al-isra'at 71 siapa yang menerima kitab catatan amalnya bayaminihi dengan tangan kanannya ini cahayanya karena disebutkan cahaya dari depan dan dari sebelah kanan karena orang menerima catatan amal untuk orang yang beriman yang bertakwa untuk orang-orang yang soleh orang-orang yang punya amal-amal kebajikan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mereka layak untuk mendapatkan surga yang Allah cahayakan sudah sejak awal cara menerima catatan amalnya berbeda dengan yang sebalik karena ada yang menerima catatan amalnya dari depan dan sebelah kanan tapi ada yang sebaliknya menerima catatan amalnya dengan tangan kiri nah ini sudah jadi pertanda tidak baik begitu menerima catatan amal dengan tangan kirinya nah selanjutnya disebutkan busro kumul yaum jenat nah disini ada kata yang dihilangkan yaitu apa yukolulahu setelah mereka berjalan dan berjalan sesuai dengan cahayanya masing-masing kemudian dikatakan kepada mereka busro kum busro kumul yaumah jadi setelah mereka berjalan dan cahayanya bersinar dari depan dan sebelah kanan mereka kemudian kebahagiaan berikutnya yang diberikan kepada orang beriman adalah diberi kabar gembira dengan busro kumul yaumah jenat pada hari ini ada kabar gembira yang diberikan kepada kalian yaitu apa jenat suruhnya jadi setelah mereka cahayanya bersinar kemudian kebahagiaan berikutnya dan ini yang pernah kita sampaikan bahwa orang yang beriman yang bertakwa mendapatkan kebahagiaan itu berkali-kali dan bermacam-macam bukan hanya satu itulah yang menyebabkan kenikmatan surga itu kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun karena belum pernah terdengar oleh telinga belum pernah terlihat oleh mata dan tidak terbersih dalam hal-hal pikiran dan ayat-ayat yang ada menggambarkan hal-hal tersebut bagaimana kegembiraan itu dirasakan oleh orang beriman dengan ketika mereka mendapatkan kebahagiaan itu diberikan kebahagiaan lagi diberikan lagi dan itu semua menambah kegembiraan sebaliknya neraka yang Allah janjikan untuk orang kafir untuk orang munafik dan seterusnya ketika mereka sudah dapat adab ditambah lagi dengan salah satu bentuk adab yang akan mereka merasakan adalah bentuk penghinaan terhadap mereka kalau disini di surga dapat kabar gembira kemudian disambut oleh malaikat dengan ungkap kabar gembira busro kumul yaumah jenat kabar gembira untuk kalian kalian akan mendapatkan surga pada hari ini sementara yang masuk neraka mereka juga mendapatkan ucapan tersebut tapi ucapannya kabar yang tidak menyenangkan sama kira-kira yang begini ini ada yang kita datang untuk mengilustrasikan bagaimana sakitnya kita ketika ada orang yang kondisinya sedang naik sepeda jatuh sudah jatuh kemudian temannya bilang syukur itu gak enak sekali diem aja udah lumayan kita aja udah sakit karena jatuh terus kemudian teman datang dan lewat atau apalagi kalau yang mengucapkan bukan satu orang beberapa orang lalu kemudian mengucapkan dengan ucapan yang mereka nampak gembira kita jatuh gak syukur mampus dan macam-macam kalimat-kalimat itu membuat kita menambah tersiksa karena ini sudah sudah jatuh itu gak enak sakit ditambah lagi ada yang menyakitkan yang berikutnya dan di neraka kondisi itu akan diberikan kepada orang-orang kafir orang munafikin orang muslikin dan seterusnya jadi bukan cuma diadab diadab itu sudah menyakitkan sudah diadab diomongin lagi dan diomongin dengan omongan yang membuat tidak nyaman jadi sakitnya berkalikan nah ini dua-duanya ada di surga di neraka jadi kenikmatannya di surga kenikmatan yang bukan cuma dirasakan oleh fisik bisa dapat tempat istana yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir kemudian suara yang sampai ke telinga juga berbeda dengan yang dirasakan oleh penghuni neraka karena suara karena ucapan yang sampai ke mereka juga berseberan nah ini kenikmatan surga kemudian ada neraka kita lihat berikutnya busro kumulyauma kabar gembira untuk kalian jadi dikatakan kepada orang-orang beriman kaum mu'minin mu'minat yang bersedekah bahwa kalian pada hari ini akan mendapatkan jenad akan mendapatkan surga yang tajri mintah di hal anha yang di bawahnya akan ada sungai-sungai yang mengalir ada sungai-sungai yang mengalir tajri mintah di hal anha yang ditambah lagi kegembiraan berikutnya adalah khalidina fiha khalidina fiha kenapa ini perlu kita jelaskan bahwa ini adalah kebahagiaan berikutnya sebab dalam hadis yang lain dikisahkan tentang orang yang paling sengsara di dunia orang yang paling sengsara di dunia ini kemudian apa orang yang paling sengsara di dunia ini ketika masuk ke surga dan dimasukkan ke surga hanya beberapa saat ibaratnya seperti dicelupkan dicelupkan ke surga kemudian dikeluarkan kemudian ditanya hal ro'ay tabu sanqat abangkah kamu pernah merasakan hidup yang gak enak sengsara melarat makan gak enak tidur gak nyenyak dan semua yang gak menyenangkan pernah gak ngerasakannya apa jawabannya demi Allah saya belum pernah merasakan kehidupannya kenapa begitu masuk ke dalam surga kenikmatannya berada pada kenikmatannya puncak tadi sampai lupa semua itu baru itu baru itu baru itu baru dicelupkan dikeluarkan lagi jadi dimasukkan ke dalam surga dicelupkan sebentar kemudian dikeluarkan seperti orang dicelupkan ke dalam atau benda dicelupkan ke dalam air lalu dikeluarkan ditanya gimana rasanya dia mengatakan demi Allah saya tidak pernah merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan seumur hidup sebaliknya orang yang di dunia hidupnya enak atau lebih banyak merasakan kehidupannya enak nyaman bukannya tempat tinggalnya makannya dan semua kenikmatan-kenikmatan duniawi tapi begitu masuk ke dalam neraka dan dicelupkan ke dalam neraka hanya juga sesaat setelah itu dikeluarkan apa yang terjadi dia mengatakan demi Allah saya belum pernah merasakan kenikmatan ini kan semuanya bohong gak benar semua yang pertama juga gak benar yang kedua juga gak benar tapi kenapa sampai seperti itu karena memang kalau orang sudah masuk ke dalam neraka semelarat-melaratnya orang di dunia sesusah-susahnya orang di dunia gak bisa dibandingkan dengan neraka semuanya gak bisa dibandingkan dengan neraka dan dibandingkan dengan neraka yang tadi cuma dicelupkan misalnya gini atau bahasanya gak diselupkan sekarang misalnya dimasukkan masuk neraka satu menit 60 detik satu menit dengan 60 detik di dunia ini dimasukkan sebentar lalu kemudian dikeluarkan nanti setelah itu selalu cerita gimana nah ini yang dimasukkan dalam hadis tersebut jadi saking nikmatnya dan sebaliknya saking beratnya adat dan siksaan sampai lupa semua nah bayangkan kembali kebahasan ini bayangkan ketika orang mendapatkan kenikmatan surga bukan cuma dicelupkan dan misalnya masuk 60 detik setelah itu dikeluarkan itu udah nikmatnya luar biasa senengnya luar biasa masuk surga hanya cuma 60 detik senengnya luar biasa ini ternyata bukan masuk surga yang cuma 60 detik 60 menit atau 24 jam atau 7 hari atau 30 atau 29 hari bukan bukan sebulan khalidina fiha masuk surganya bukan untuk 60 detik bukan hanya 60 menit bukan 24 jam bukan 7 hari bukan 1 bulan bukan 1 semester bukan 1 tahun tapi khalidina fiha maka ini kenikmatan setelah kenikmatan sebelumnya karena ketika disampaikan masuk surga kalau saya disampaikan masuk surga satu minggu wah itu menyenangkan luar biasa masuk surga satu minggu senengnya luar biasa dan itu kenikmatan luar biasa satu minggu masuk surga kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan orang yang paling nikmat di dunia paling nikmat paling kaya paling semua yang paling di dunia dibandingkan dengan surga dan kalau perlu surga yang paling rendah derajat nah ketika disebutkan khalidina fiha kenikmatannya berutama karena ketika bukan untuk seminggu bukan untuk setahun bukan untuk lima tahun sepuluh tahun tapi khalidina fiha jadi mereka akan kekal di dalamnya kemudian ditambahkan dengan zadika wal fawzul azim nah disini di bagian akhir disebutkan zadika wal fawzul azim ini adalah al-fawz fawz adanya keberuntungan al-azim yang busan inilah salah satu bentuk bagaimana islam hadir mengenalkan nilai-nilai konsep-konsep yang tidak dikenalkan oleh ajaran-ajaran yang lain atau islam hadir dengan al-qur'annya dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam hadir bukan hanya sekedar mengenalkan ini dan itu tetapi mengenalkan konsep-konsep untuk mengubah cara pandang mengubah mindset mengubah visi hidup kalau kita melihat dan mengukur yang namanya keberuntungan yang namanya kebahagiaan ya ini bisa mengantarkan orang apa masuk surga jadi kalau kita bicara tentang visi salah satu visi yang harus kita memiliki adalah dan ini visi wadidiri kita termasuk pada keluarga kita visinya apa masuk surga kenapa ini yang dinamakan keberuntungan kalau belum sampai disini belum belum betul-betul beruntung dan Allah menyatakannya zalika huwa kata zalika huwa itu seakan-akan membatasi bahwa keberuntungan yang benar-benar keberuntungan hakiki itu hanya pada ini masuk surga masuk surga yang kemudian kalau detail-detailnya bisa dilengkapi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain ini yang dinamakan keberuntungan dan keberuntungan yang besar kalau yang lain bukan misalnya beruntung dapat hadiah diskon dapat hadiah beruntung untung besarnya untung ini kan apa-apanya meskipun dikasih tulisan di publikasinya besar ditulis untung besar-besaran dengan bahasa publikasi yang bermacam-macam ini bagi kita itu belum keberuntungan yang hati betul harganya diseluruhan lebih murah daripada di tempat lain atau pada waktu lain tapi itu gak ada apa-apa kalau cuma untungnya hanya disitu tapi kalau beruntungnya bisa sampai masuk dalam surga nah itu nah itu sebabnya selain visi pribadi juga visi keluarga visi keluarga itu salah satunya adalah sampai kita bisa sekeluarga masuk surga masuk surga sekeluarga kalau minum istilahnya Ustaz Bakhtiar Nasir dan kawan-kawan MSS masuk surga sekeluarga karena di surat atur ayat 21 memang begitu orang yang diajak untuk punya visi yang depan ayo masuk surga tapi masuk surganya gak sendirian bukan mikir ya yang penting saya masuk surga lo istri gimana istri juga ayo masuk surga anak gimana ya ayo bareng-bareng yang masuk surga bukan cuma kita bukan cuma suami tapi juga ngajak istri bukan cuma istri tanpa suami suami istri cukup belum anak juga apa sudah cukup itu kalau ada bapak ayo bapak ibu juga diajak gimana caranya ayo masuk surga sekeluarga nah ini yang ayo kita antarkan ayo kita bareng-bareng dan kalau kita termasuk orang yang bisa mengkondisikan mengantarkan nah ini kita yang mengkondisikan tapi kalau kadang-kadang kita semangat dan kadang turun ayo bareng-bareng nah kita membangun komitmen bersama komitmen dalam rumah tangga nah komitmennya bagaimana caranya kita bareng-bareng masuk surga karena apa karena keberuntungan yang hakiki adalah masuk surga jadi keberuntungannya bukan cuma sekedar saya dapat ini dapat itu jadi kalau sudah masuk surga nah inilah keberuntungan yang besar dadika wal fa'uzul abid kalau cuma beruntungnya dapat hadiah kalau hadiahnya cuma kulkas kipas angin itu sekedar mengembirakan hanya pada momentum tertentu iya tapi itu bukan keberuntungan yang hakiki keberuntungan yang besar adanya bagi yang gak dapat kipas angin kenapa tenang aja karena kita gak mendapat itu ada yang jauh lebih penting untuk kita kejar yang itu menjadi keberuntungan yang harus kita luangkan waktu fikiran tenaga kita arahkan semuanya ke sana maka untuk mengejar keberuntungan yang al-fawzul adim ini apa yang kita lakukan kita kerahkan semua yang kita miliki untuk sampai pada tujuan tersebut harta yang kita miliki kita arahkan ke sana fikiran tenaga semua semua yang kita miliki termasuk yang punya jabatan semua yang punya jabatan semua yang punya kedudukan semua yang punya relasi yang bisa digunakan untuk mewujudkan untuk mendapatkan surga yang kita janjikan itu yang kita lakukan nah itu yang namanya al-fawzul adim visinya ke arah sana maka kalau kita bagaimana visi keluarga muslim salah satunya visi keluarga muslim adalah mengantarkan anggota keluarga tentu kita juga kita sendiri kemudian kalau kita sebagai kepala rumah tangga mengantarkan anggota keluarga untuk sama-sama masuk surga ini visi keluarga muslim ada visi yang lain tentu ada kalau visi yang lain misalnya seperti yang ada dalam surat al-furqan dalam doa visi yang lain masing-masing punya harus punya visi tidak boleh visinya termasuk kalau kita bisa di pendidikan visi pendidikan juga begitu jangan sampai visi pendidikan kita kalau itu pendidikannya misalnya sekolah visinya apa visi sekolah kami bisa mengantarkan anak didik kami keterima di perguruan tinggi yang favorit kalau cuma sampai disitu ini bukan visi hidup meskipun bukan dibalik bahwa tidak boleh masuk perguruan tinggi favorit tapi visinya jangan sampai disitu kalau visinya sampai disitu terlalu rendah terlalu kan di akhirnya apa yang disiapkan adalah pokoknya yang penting bisa lulus lulus tes masuk padahal nanti kalau sudah masuk juga baru kerasa ternyata kamu siap favorit cuma gini artinya tidak begitu wah seperti yang dibayangkan yang ternyata harus ada visi berikutnya visi berikutnya ternyata itu tidak cukup nah ini perlu ada visi yang selesai merancang visi ini basisnya apa nah disinilah perlunya kehadiran Quran dan sunnah untuk merancang visi pribadi visi rumah tangga yang tidak boleh hanya visinya untuk jangka yang sangat pendek apalagi targetnya apa ya cuma sampai di daftar perbuatan dan diterima di perbuatan favorit cuma sampai disitu nah kalau sampai disitu ini terlalu singkat karena perjalan hidup manusia bukan cuma hanya sampai di perbuatan tinggi setelah perbuatan tinggi terus terus apa nah ini harus ada visi yang lebih mulia dari sepertinya sekedar nah ini bahasan kita untuk kesempatan pagi ini dari surat al-hadith ayat 12 mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita jadikan pendoman hidup kita Allah Allah